Korban meninggal akibat erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat, bertambah menjadi 22 orang, pada selasa 5 Desember 2023 malam. Sebelumnya, Basarnas Padang melaporkan ada 13 korban yang meninggal dunia hingga selasa pagi. Dengan ditemukannya 9 korban baru, maka tinggal 1 korban yang dinyatakan masih hilang. Total yang meninggal dunia menjadi 22 orang, bertambah 9 orang setelah tadi kita dapatkan informasi, kata Kepala Basarnas Padang Abdul Malik saat dihubungi selasa malam. Abdul mengatakan, 13 korban sudah berhasil dievakuasi dari atas Gunung Marapi. Sementara korban lainnya masih dalam proses, adapun lokasi para korban telah diketahui. Jadi masih ada 9 jenazah lagi yang sedang kita proses evakuasi. Mudah-mudahan secepatnya bisa diturunkan, kata Abdul. Evakuasi terkendala hujan abu akibat Marapi yang masih mengalami erupsi. Seperti diketahui, Gunung Marapi mengalami erupsi pada Minggu, tanggal 3 Desember 2023, sore yang menyebabkan 75 pendaki terjebak. Terima kasih telah menonton!